Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Madianto. Kali ini kita akan membahas tentang hirarki atau disebut juga dengan buyer hirarki. Riset membuktikan bahwa manusia rata-rata cuma memakai 20% baju atau pakaian yang ada di lemari tapi selalu merasa kurang akan pakaian dan peralatan lain dan perlu beli lagi. Bagaimana bisa begitu? Karena begitu banyak kebutuhan kita cenderung mengambil lakas singkat yaitu beli tanpa melewati proses berpikir panjang. Sebelum nyesal, mari belajar memahami hirarki keinginan membeli alias Biararchy of Need dari ilustrasi yang dibuat oleh Sarah Lazarovic seorang ilustrator asal Kanada. Dia membuat ilustrasi tersebut sebagai inspirasi dari teori hirarki keinginan dari Meslow. Dilansir dari laman chanr.msu.edu ada 6 lapisan hirarki keinginan membeli yang harus kita sadari sebelum mengurutkan uang. 3 lapisan paling bawah termasuk tak mengurutkan uang sedangkan 3 lapisan paling atas membutuhkan uang. Padahal lapisan yang paling bawah hirarki keinginan membeli adalah menggunakan apa yang dimiliki Jadi sebelum membeli kamu harus mengingat kembali apakah barang dengan fungsi serupa telah dimiliki sebelumnya atau kalau terkait pakaian apakah pakaian yang akan dibeli sebenarnya sudah dipunya maka itu penting untuk menyimpan barang-barang yang dimiliki secara terorganisir atau secara rapi rawat dengan baik agar bisa bertahan lama dan menghemat pengeluaran Gunakan yang lama sebelum membeli yang baru Inilah hirarki keinginan dari berbagai sumber Yang pertama gunakan yang kamu punya Gunakan dulu apa yang kamu miliki Kadang-kadang kita merasa butuh sesuatu yang padahal sebetulnya kita sudah punya Memang benar tak ada salahnya kalau barangnya masih bagus dan layak pakai Kita fungsikan dulu barang yang kita punya dan manfaatkan sebaik mungkin Kedua perbaiki Mungkin barangnya kita perlu sudah ada tapi perlu sedikit perbaikan Tidak ada salahnya kalau kita cek dulu apakah memungkinkan barangnya diperbaiki Cek biaya perbaikannya dan harga beli barunya Kalau jauh lebih murah sebaiknya diperbaiki Kita bisa ambil pilihan ini sebagai langkah untuk menghemat Ketiga Pinjam Kalau kebutuhan barangnya sesaat Pilihan ketiga ini bisa jadi jawaban yaitu dengan meminjam ke orang lain Misalnya alat tukang atau barang-barang untuk acara tertentu yang hanya digunakan untuk sehari atau paling lama satu minggu Ini adalah cara lain untuk menghemat uangmu dengan menggunakan barang sementara dan kemudian mengembalikannya Jadi sebelum buru-buru dalam membeli karena tak punya barang tersebut di rumah sebaiknya pikirkan tempat atau orang yang bisa kamu pinjam barangnya Seperti contohnya Perpustakaan adalah tempat terbaik untuk meminjam buku-buku Sementara teman atau keluarga bisa meminjamkan perawatan pakaian kerja hingga perawatan dapur kalau hanya digunakan untuk sementara Selain menghemat meminjam meminjam kita juga bisa memilih untuk swap atau barter apa yang kamu punya yang mungkin berguna atau diinginkan oleh orang lain dan apa yang kita punya mungkin berguna juga untuk orang lain Jadi sama-sama senang Keempat membuat Biasanya ada kepuasan tersendiri kalau kita bisa membuat suatu barang dengan tangan kita sendiri Selain biasanya harganya lebih murah kita juga dapat menambah keterampilan Misalnya membuat masakan mainan anak-anak baju yang sederhana atau barang lainnya Tas yang sederhana atau barang lainnya Kelima Membeli barang bekas Mungkin istilah lainnya disebut dengan membeli barang pre-love Kita tetap bisa membeli barang yang antik dan bermerek tapi dengan harga yang jauh lebih murah Tipsnya harus sabar mencari barang yang sesuai kebutuhan dan memeriksa kondisi barangnya Ini adalah bentuk pembelian dengan biaya paling murah Ada dua level beli bekas yakni membeli untuk diri sendiri atau menjual sehingga bisa mendapat penghasilan tambahan Membeli barang bekas seringkali menghutungkan karena sejumlah toko menawarkan barang berkualitas dengan harga lebih miring Garage sales maupun toko online tidak masalah Sepanjang kamu fokus pada apa yang dibutuhkan bukan diinginkan Kenam Membeli Baru Langkah Terakhir atau Hierarki paling tinggi Kalau opsi sebelumnya sudah tidak memungkinkan kita boleh ambil opsi ini Pastikan sebelum beli kita buat dulu daftar apa saja yang ingin kita beli dan usahakan jangan berhutang ataupun kredit untuk pembelian barang yang bersifat konsumtif Meski begitu masih ada cara bijak dalam menghabiskan uang Jalan-jalanlah dulu untuk tahu toko mana yang menawarkan harga terbaik Pilihlah brand generik untuk makanan atau obat-obatan dan langkah lainnya pastikan kamu punya uangnya sebelum membeli barang Itulah tadi Hierarki keinginan yang dilansir dari berbagai sumber Kali ini kita akan membahas tentang cara hemat dengan membedakan keinginan dan kebutuhan Saya percaya bahwa untuk menjadi orang yang bahagia dan menjalani kehidupan yang riang kita perlu mengatur segala sesuatunya dalam diri kita Kita perlu membuang semua hal yang tidak perlu dan hanya memberi perhatian kepada hal yang menurut saya benar-benar sesuatu yang penting Keinginan dan kebutuhan merupakan dua hal yang sangat sulit untuk dibedakan bagi sebagian orang Apalagi ketika sedang berbelanja atau ketika kita sedang mengkonsumsi beberapa hal Sebagian besar dari kita pasti pernah membeli suatu barang tapi sebenarnya tidak benar-benar membutuhkannya Yang lebih parah lagi kita bisa membeli barang yang punya fungsi yang sama persis Dalam kondisi tersebut setiap orang harusnya telah dapat menyadari perbedaan dari kebutuhan dan keinginan Hal ini adalah sesuatu yang sangat penting dalam mengambil keputusan di kehidupan kita Mulai dari mengambil keputusan dalam kegiatan belanja keputusan dalam bekerja maupun keperluan lain yang harus dilakukan dengan pertimbangan yang matang bagi yang masih belum mengerti apa itu perbedaan kebutuhan dan keinginan secara umum dan mendasar Mari simak penjelasan berikut ini Dimulai dari sini kita pahami dulu apa sih perbedaan kebutuhan dan keinginan dari pengertian perbandingan beberapa nilainya hingga beberapa kunci perbedaan mendasar yang perlu diketahui dengan memahami perbedaan kebutuhan dan keinginan tersebut semoga ini bisa menjadi bekal dalam mempertimbangkan setiap pilihan hidup yang harus dilakukan dengan demikian kamu akan lebih bijaksana dan berhati-hati dalam mengambil setiap keputusan dilansir dari website luar negeri KD Friends rangkuman beberapa penjelasan mengenai perbedaan kebutuhan dan keinginan yang perlu kamu ketahui pengertian kebutuhan perbedaan perbedaan kebutuhan dan keinginan yang pertama dapat dilihat dari pengertiannya pertama perlu dipahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan kebutuhan disini kebutuhan dapat diartikan sebagai sesuatu yang sangat diperlukan bagi manusia untuk hidup sehat sehat dalam hal ini bisa meliputi berbagai macam lingkup mulai dari psikologis sosial budaya ekonomi dan hal-hal lainnya untuk bertahan hidup sebelumnya pada zaman dahulu kebutuhan manusia hanya beberapa makanan sandang dan papan untuk tempat tinggal tapi seiring berjalannya waktu kebutuhan manusia terus berkembang saat ini pendidikan dan perawatan kesehatan juga termasuk kebutuhan pokok yang perlu kita penuhi sebab kedua hal ini juga merupakan faktor penting yang mendukung kualitas hidup yang baik lalu yang kedua pengertian keinginan perbedaan kebutuhan dan keinginan selanjutnya dapat dilihat dari pengertian keinginan jika kebutuhan merupakan sesuatu yang sangat diperlukan oleh manusia keinginan lebih mengacu pada perasaan ingin memiliki sesuatu baik segera maupun di waktu yang akan datang dengan demikian keinginan masing-masing orang tentu akan berbeda-beda hal ini tergantung pada pilihan dan latar belakang setiap orang bahkan keinginan yang ada pada seseorang bisa berubah seiring berjalannya waktu di samping itu perlu diketahui bahwa keinginan manusia memang tidak terbatas sedangkan cara untuk memuaskan keinginan tersebut sangatlah terbatas dengan demikian ketika keinginan seseorang tidak dapat dipenuhi maka akan muncul kecenderungan untuk mencari alternatif lain untuk mendapatkan keinginan tersebut setelah mengetahui masing-masing pengertiannya perbedaan kebutuhan dan keinginan berikut dapat dibandingkan dari beberapa nilai pertama kalau dilihat dari sifatnya kebutuhan mempunyai sifat yang terbatas sedangkan keinginan tidak terbatas lalu berdasarkan motivasinya kebutuhan adalah sesuatu yang harus dimiliki sedangkan keinginan mengacu pada sesuatu yang diinginkan atau diharapkan untuk dimiliki berdasarkan kemungkinan perubahannya kebutuhan dinilai mempunyai kondisi yang konstan atau tetap setiap waktu sedangkan keinginan dapat berubah-ubah sering berjalannya waktu jika kebutuhan tidak dipenuhi dapat memberikan pengaruh pada kesehatan hingga kematian sedangkan jika keinginan tidak dapat terpenuhi hanya akan menimbulkan kekecewaan itulah tadi perbedaan keinginan dan kebutuhan semoga ini bermanfaat sekian dan terima kasih